Hai nah teman-teman ini lupisnya jadi lupis untuk persiapan bulan puasa yang sebentar lagi ya kurang dari seminggu tinggal beberapa hari lagi ini nanti enak buka buka puasa selamat menikmati lupisnya coba saya coba dulu jadi bahan yang dibutuhkan untuk membuat lupis ketan beras beras ketan yang sudah dicuci terus daun terus sama ini tusuk gigi jadi si ininya kan si daunnya begini terus kita lipat seperti ini gini begini di pembuat segitiga kayak buat segitiga terus eh gini ya dikesip dimasukkan berasnya nah kelihatan enggak gini nih berasnya masukkan dua sendok atau tiga sendok tiga sendok kurang lebih terus dilipat begini ke sini pokoknya bentuk segitiga aja kayak begini kalau misalkan kurang mantap boleh pakai lagi pakai daun terus dilipat-lipat kayak gini aja langsung dikasih tusuk gigi dikasih tusuk gigi gampang kan sekali lagi ya ini daun lipat bentuk segitiga segitiga terus masukkan ke sini eh berasnya masukkan berasnya terus dilipat dilipat kembali dibalikkan ke sini terus kasih tusuk gigi gampang kan nih sekali lagi ya lipat untuk segitiga sampai kuat ya masukkan masukkan beras 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 terus lipat begini ya lipat sampai kuat ya kasih tusukan ini udah kuat ini bolong bisa ditutup pakai yang punya simpel aja gini ya ini kan udah rapi ya sekarang yang udah rapi begini dimasukkan ke dalam air mendidih masukkan ke dalam air mendidih nah ini masuk semuanya ya jadi semuanya harus terendam air jadi hasilnya bisa bagus kita lihat dan nanti kira-kira satu jam di dalam air ya dipukus sampai sampai mateng ketannya lupisnya ini lupisnya saya coba rasanya enak legit bikinnya gampang tidak pakai susah dan bisa menjadi menu berbuka puasa yang akan sebentar lagi saya Yayang di Belanda mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat semua kaum muslim yang menjalankannya mohon maaf lahir batin bila saya ada salah kata atau video yang kurang berkenan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati